Kalian pengasarankan, apakah roll di HOK sama kayak di game MOBA sebelah nggak ya? Sebelum lanjut, Mimin bawa momen pemenang komentar menarik dari komen sebelumnya nih. Selamat buat kamu, dapet hadiah voucher diskon jajan di PC Gamers. Langsung deh Mimin ya. Pas Mimin lihat nih, ternyata sama mirip banget. Sama-sama punya 5 roll juga. Ini yang bikin ML ketar-ketir kalian. Apa aja rollnya? Nih, Mimin sepil cuy. Roll pertama ada kelas lane. Kelas lane ini kayak sama SP di ML. Alias jalur fighter buat cari nafkah. Bedanya, kalau di HOK ada portal yang bisa bikin fighter gampang rotasi. Walau ada cooldownnya cuy, jadi nggak selalu kebuka portalnya. Cara mainnya? Fokus ratain video sama ajak bossu kelahi secara terbuka. Nah, itu caranya. Terus roll kedua ada frame lane atau god lane. Front lane ini rumahnya maksmen buat cari nafkah. Farming terus ratain minion buat kumpulin emas biar bisa beli item pendukung. Roll ini sama aja tugasnya kayak MM di ML. Terus ada roll mid lane. Dalam jalur ini, HOK kaki nggak mau nih beda sama ML. Karena, namain jalurnya juga selama ini. Emang apa sih nggak boleh? Di mid lane biasanya nempati player mage. Sesekali, si mage ini rotasi ke frame atau ke crash lane. Kalau nggak mau rotasi, om main aja cuy. Terus ada roll jungler. Jalur ini kayak jungler DML nih. Dimana, lo harus ngumpuli poin dengan membunuh monster-monster yang nggak ada di hutan. Semakin banyak monster yang lo bunuh, semakin banyak duit yang lo dapatkan. Otomatis main juga pasti bagus. Nah, yang terakhir ada roaming nih cuy. Di roll ini, HOK juga nggak terlalu mau kreatif buat penamaannya. Karena udah virip banget gitu sama ML. Romer tugasnya yang menjaga hero-hero lain dengan cara rotasi. Ngelindungi jungler dan MM biar mereka makin kuat di live game. Dari segi roll, HOK dan ML emang game MOBA pada umumnya. Nggak ada yang terlalu beda. Tapi pastinya sensasi main antara keduanya pasti beda sih. Setuju nggak cuy? Kalian mau pilih ML atau HOK kan nih? Mending lo tinggalin komentar menarik kenapa kalian harus recharge GM di Visi Gamer. Komentar yang menarik biasa bakal dapet hadiah dari Mimin. Buruan komen coy!